Intro Halo guys, welcome back to my channel Perkenalkan nama aku Shira Antoinette Dan hari ini kita akan kembali menjelaskan Tentang kasus seorang Tiktokers yang mana dia itu Kayak minta tolong Tiktokersnya itu namanya Seperti yang aku bilang tadi, aku tuh percayainya Teori konspirasi yang kedua Kalau misalkan si Bebop dan Bibi ini Memang dua orang yang disekap oleh satu penculik Jadi bukan ibunya yang menyekap gitu guys Karena kalau misalkan kita lihat juga Di dalam video-videonya Bahkan banyak yang menduga Kalau kamarnya dia yang selama ini dia videoin Itu bukan kamar aslinya dia Itu kayak kamar set yang bisa dibawa kemana-mana Dan bisa dipindah kemana-mana Karena di dalam kamarnya itu terlihat Kayak ada dua dinding gitu guys Supaya nanti dia bisa pakai setting ini Set yang ini gitu loh Jadi gak bener-bener seperti kamar Jadi itu kayak ruangan untuk buat konten Nah terus pintunya itu jelas banget Kalau ada kunci Seolah-olah dia itu dipaksa untuk buat konten disitu Di kunci dulu di dalam situ Sampai selesai buat kontennya Bahkan gak hanya itu aja Sering kali di video-videonya Bebop and Bibi ini Ibunya itu bikin konten Seolah-olah ibunya cosplay Menjadi seorang penculik Yang sering kali mindahin Kalau melihat si Bebop itu lagi ikut pageant Yang mana Bebop itu memang sering banget ikut pageant Karena di dalam kamarnya itu Kayak ada ses-ses Selempang-selempang bekas ikut pageant Dan itu banyak banget Nah kemungkinan ketika dia udah diketahui Orang kalau dia berada di sebuah satu kota Makanya dia bisa pindah ke kota lain Kayak gitu terus guys Jadi banyak yang menduga Kalau kamarnya dia itu adalah set Yang bisa kayak dipindah-pindah Nah jadi diduga Kalau ibunya itu Pingin kasih tau Ke penonton Atau audiensnya Pingin minta tolong Kalau memang Si Bebop itu sering banget dipindah-pindah Dan kalian harus menemukan aku Seolah-olah seperti itu guys Nah terus selanjutnya Ini teori yang berikutnya Dimana ibu dari Bebop ini Atau Bibi Sering banget nge-live Dan dia itu nge-live seperti biasa Tapi dia itu selalu bacain komen Dan dia selalu melakukan Semua petunjuk yang ada di komentar Jadi sering banget Kalau dia live Banyak yang bilang Lakuin ini Lakuin ini kalau kamu Bener-bener butuh bantuan Lakuin ini kalau kamu Dalam bahaya Seperti itu guys Tapi dia itu ngelakuinnya Gak bener-bener terang-terangan Tapi kayak diem-diem dulu Gitu-gitu-gitu guys Nah nih kalian liat ya guys Ini banyak banget yang gak make sense Dan gak mungkin Ini hanya kebetulan gitu guys Jadi ada juga di video Dimana pas Love you guys Kayak aneh aja gak sih Tiba-tiba lagi kayak Ngobrol-ngobrol biasa di live Terus tiba-tiba I love you guys Kayak gitu Ini aku udah ulik ya guys Dimana ada juga yang ngomong Suruh ibunya itu pegang hidung Dan keliatan banget Awalnya dia itu kayak takut-takut Terus mulai ke hidung Dia kayak coba Sok-sok benerin highlighternya Nah gak hanya di live aja Tapi begitu juga dengan di video Dan kali ini Makin lama tuh makin jelas guys Jadi ibunya itu Sering banget kayak Kayaknya bacain komen guys Jadi ada orang nih komen Kalau kamu itu hati merah Itu tandanya kamu itu Lagi di abuse gitu guys Terus abis komen tersebut Banyak yang ngelike Dan mungkin menjadi Beberapa top komen Yang ada di video tersebut Di video selanjutnya Ibunya tiba-tiba Pake hati warna merah Di caption loh guys Di captionnya dia Banyak hati warna merah Dan dia bilangnya My favorite color is red Kayak kebetulan banget gak sih Kayak dia pengen kasih tau Nah next kita ke teori selanjutnya Juga ada video Bebop Kayak megang buku crimes Dimana bukunya adalah Crimes yang belum terselesaikan Atau crimes yang unsolved Sepertinya itu dia menunjukkan Kalau apa yang terjadi sama dia itu Belum terselesaikan Kalian belum bisa menebak Apa yang terjadi sama dia Dengan mukanya dia Bener-bener memelas banget Terus juga disini Ada adegan Kayak emaknya itu Kasih si Bebop itu Odol sikat gigi Tapi kasih lakban juga Tapi kasihnya itu lewat Kayak pintu yang kebukanya sedikit Seolah-olah Kayak penculik lagi kasih Kesandra yang ada di dalam ruangan Seperti mereka gitu loh guys Jadi kayak menggambarkan Kalau mereka itu lagi disekap dalam situ Dan banyak banget teori-teori Konpirasi dan bukti-bukti Yang menunjukkan Kalau Bebop itu bener-bener disiksa Karena disini terlihat Kalau misalkan Pas lagi bikin video Ketika di zoom Ternyata tuh gak sengaja Kelihatan ada air mata Dari si Bebop Jadi kalau misalkan Kalian lihat dari jauh Kan air mata gak terlalu kelihatan ya Apalagi yang udah netes gini Kecuali dia dari sini gitu guys Tapi ini pas di zoom tuh ada air mata Seolah-olah itu dia habis nangis Terus dulu sempat ngelap Dan dia memang sesedih itu Dan orangnya mikir Kalau misalkan gak kelihatan di kamera Akhirnya yaudah dipos-pos aja Tapi akhirnya ada yang sadar Kalau misalkan Bebop itu menangis Dan kalian juga harus lihat Di bagian videonya Bebop Di bagian kos kaki Itu kayak kos kakinya bolong Seolah-olah tuh kayak Abis berantem Atau terjadi sesuatu Pada Bebop Sampai kos kakinya bolongnya Menurut aku gak normal Bukan bolong kos kaki yang Wajar gitu guys Nah terus Baikin bilang ke aku juga Kak Tapi Bebop itu jalan-jalan Kok di sosial medianya Gak kelihatan Seperti kayak tiap Yang kayak gak tau Kehidupannya seperti apa Tapi Kalau kalian lihat Mungkin aja jalan-jalannya itu Hanya sebagai konten aja gitu guys Kalau kalian lihat Ini juga ada yang aneh Dimana saat dia jalan-jalan Dia itu lagi memerah sapi Dibantu sama kakek-kakek Tapi apa yang Gituin kamu Sampai kamu tuh langsung kayak gitu Banyak yang mencurigai Hal tersebut guys Konspirasi yang terakhir ini Ini yang akan menutup Perjumpaan kita Untuk video ini ya guys Dan ini yang paling-paling-paling-paling Serem Dimana aku gak tau ya Ini yang asli apa enggak Tapi ini udah bener-bener Keterlaluan banget Aku menemukan Tulisan-tulisan tersembunyi Yang ada Di videonya Bebop and Bibi Jadi kalian harus setiap ya guys Ini videonya gak hanya Cuman satu video tersembunyi Terus di dalam satu video itu Semua ada dikumpulin Enggak Tapi di dalam video-videonya Kalau digabungin Dan diurutin Akan seperti ini Jadi yang pertama Di video pertama Ada tulisan Please Gitu guys Itu kecil banget Terus lalu ada tulisan Help Terus di video selanjutnya Ada tulisan Help lagi Bahkan selanjutnya Ada tulisan lokasi Yaitu USA Arizona Ponex Itu seolah-olah Lokasinya dia Dia pingin dibantu Kalau dia itu ada disitu Mungkin karena dia Pindah-pindah terus Jadi dia harus kasih tau nih Tadinya dia ada di Georgia Sekarang dia ada di tempat lain lagi Gitu loh guys Nah Tapi Gak hanya itu aja Gak hanya tulisan-tulisan aja Tiba-tiba ada foto cowok Supaya kayak orang-orang tuh tau Tolong dong Ini tuh kayaknya orang yang menculik aku Ini orang yang jahat Karena kenapa tiba-tiba ada foto cowok disitu Nah makanya aku curiga Kalau misalkan ini juga beneran Karena dia berani Masang foto orang disitu Gitu loh guys Kalau misalkan ini Bohongan kan seram juga ya Masang foto orang disitu Ntar kalau misalkan dia dituduh macam-macam Gimana padahal ini cuma settingan doang Gitu loh guys Nah Gak hanya itu aja Terus juga ada tulisan We are forced Itu kayak kami itu dipaksa Seolah-olah Bibi and Bibob Bener-bener dipaksa Dan dia kasih tulisannya tuh kecil banget Bener-bener aku juga gak Enggak Kalau kalian gak kasih tau aku Gitu loh guys Tapi gak hanya tulisan-tulisan Atau huruf-huruf itu aja Ternyata juga ada Nomor-nomor aneh Yang ada di dalam video-videonya Bibi and Bibob Dan kalau misalkan Nomor-nomernya itu Kalian bener-bener Gabungin Itu akan membentuk Kayak nomor HP Apakah nomor HP itu adalah Nomor HP yang bisa membantu mereka Atau itu nomor HP Bibi dan Bibob Tapi aneh juga Kalau nomor HP dia Kok aneh gitu loh guys Masa dia diculik Tapi dia punya HP Gitu kan guys Kenapa dia gak langsung Telepon polisi Kalau dia punya HP Menurut aku itu adalah Nomor Yang bisa membantu Bibi and Bibob So sekian dulu Teori-teori konspirasi Untuk hari ini Kalau misalkan Kalian mau lanjut lagi Aku masih banyak juga Hal-hal yang pengen Aku share ke kalian Cuman ini udah kepanjangan banget So kalian kalau mau komen Atau lanjut lagi Coba komen di bawah ini Sebanyak-banyaknya Supaya aku bisa bikinin lagi Buat kalian semua Kalau kalian punya petunjuk lain Juga boleh komen di bawah sini ya So terima kasih guys Sudah nonton video ini Sampai habis Sebelumnya aku minta maaf Apabila aku ada salah kata Soal pengucapan Salah sesuatu yang tidak berkenan Di hati kalian Aku minta maaf Sebesar-besarnya So sampai jumpa Di video selanjutnya Bye bye